Pemirsa hingga saat ini wilayah hukum Polres Tanja Parat gencar akan antisipasi Karhutlah sedini mungkin. Salah satunya gencar melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap desa dan kecamatan rawan Karhutlah. Bahkan pihak POSEC dan BABIM KEMTIP naasetempat gencar melakukan sosialisasi terhadap daerah rawan Karhutlah. Siaga Karhutlah tetap dilakukan agar tidak ada masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Antisipasi Karhutlah merupakan tugas bersama bukan hanya dari pihak kepolisian saja. Karena beberapa leading sektor baik dari pemerintahan seperti BPPD, TNI, Manggala Agni, Tim RPK dari perusahaan, dan pihak desa maupun kecamatan. Sebab Kabupaten Tanja Parat saat ini memasuki musim kemarau. Dan jikapun terdapat hujan namun tidak merata di seluruh kecamatan, terkhusus kecamatan yang rawan akan Karhutlah. Namun tugas Kabupaten Tanja Parat selaku pemilik wilayah hukum di Tanja Parat, terus gencar melakukan antisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi Karhutlah. Dan jikapun terjadi cepat ditangani atau dipadamkan, sehingga lahan yang terbakar tidak meluas. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanja Parat AKP Pepadli mengatakan, jika saat ini pihak kepolisian telah memberikan impauan dan sosialisasi, tentunya melalui Kaposek setempat. Sebab ada beberapa kecamatan yang dianggap rawan Karhutlah, maka ini juga menjadi tugas Posek setempat melalui Kaposek, sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sedini mungkin, yakni dengan cara edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dengan antisipasi Karhutlah, di mana Tanja Parat yang termasuk daerah yang cukup lawan Karhutlah, kami berdasarkan dengan siklul terkait, terdekat dari TNI, Kementerian BPD, Bangka Laku, dan juga tiap-tiap lainnya, melasakan bertanggungupaya, yaitu sifatnya pre-intip, lupa kegiatan sosialisasi, baik itu secara langsung, maupun melalui media sosial. Kemudian, kita lainnya akan melasakan kegiatan preventif, rupa patroli, lupa antisipasi yang lawan, jadi Karhutlah. Kemudian juga, seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, kami ada kegiatan menghadirkan hukum berhadap pelaku, pelakuan kami, kegiatan yang kami laksanakan ini, dan memberikan percara bagi pelaku, dan juga memberikan pelajaran bagi pelaksanaan lain, sehingga kita melakukan hasil yang sesama. Kalau kita anggap barat, kita sering sekali mendapatkan informasi output, namun, sebagian besar hotspot yang ada di WFD tadi, merupakan aktivitas minyak milipitur cinta. Jadi terkait masalah kejadian salublah, di tempat kita baru ada dua. Selamat tinggal. Meski demikian, Kapolres Padli menambahkan, jika hingga saat ini pihaknya tengah menangani dua kasus Karhutlah. Dua kasus tersebut, yakni masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar, dan melakukan pengancaman kepada petugas Karhutlah yang ingin memadamkan api. Atas kejadian tersebut, masyarakat diminta untuk memahami hal tersebut, sebab sanksi hukuman penjara menanti bagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.